Halo, nama gue Danu Hari ini kita akan membuat sebuah teks yang muncul dari sebuah garis Seperti ini Oke teman-teman Pertama-tama lu siapin videonya Lalu kita buat teksnya Jakarta Lalu kita perbesar Seperti ini Nah, setelah itu kita buat garis di atas teks Jakarta ini Menggunakan layer, shape layer dengan cara klik layer, new, shape layer Lalu kita buat garis di atas ini Biar nggak terkesan tiba-tiba ada Kita beri efek kemuncalannya dengan menggunakan scale Klik layer, shape layer 1 Lalu klik keyboard S Kita perbesar timeline nya Nah, seperti ini Klik Klik Unlink Lalu kita ubah yang 100 ini ke 0 Kita nyalakan keyframe scale Lalu sampai sini Ketik lagi 100 Nah, lalu kita beri blur Biar terlihat lebih kece Nah Abis itu Kita buat kotak di atasnya Menggunakan cara yang tadi Set layer Kita buat di atas scene Nah Oke, pas Abis itu kita drag shape layer 2 ini Di bawah shape layer 1 Abis itu klik layer Jakarta ini Lalu kita ubah track matte ke alpha matte shape layer 2 Setelah itu kita parent shape layer 2 ini ke shape layer 1 Nah Nah Abis itu Kita Ke shape layer 1 Untuk meng-keyframe Posisinya Dengan cara klik keyboard P Nah Kita mulai dari Frame 15 Klik keyframe position Nah Kira-kira sampai 21 aja ini 1 detik Atau 20 aja Nah Kita Kita tarik Ke bawah Sampai muncul Nah Muncul juga Jakarta Kita Lihat Nah Mantep kan Biar Kita Kembalikan Atau Kita Hilangkan Kembali Textnya Kita Pre-compose Dulu Tiga layer ini Oke Nah Kita potong Habis itu Kita copy Per-recomp Satu ini Ctrl-C Ctrl-V Kita drag Kesini Nah Klik kanan Time Time Reverse layer Kita Kita lihat Nah Balik lagi Kecepatan Kita Kasih Sedak Sedikit Baru cocok Gimana teman-teman Mudah Atau Sulit Oke Nantikan Tutorial Dari Gue Sampai Jumpa Jangan Lupa Klik Subscribe Atau Berlangganan Untuk Mendapatkan Update Video Terbaru Di Youtube Channel Gue Sampai Jumpa Teman-teman Bye Tant Abang Sampai Sampai indo